Intro Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya kita menegur orang Kalau dia bersalah, kalau dia berbuat dosa Kalau kita melihat di dalam matis pasal yang ke-18 Kita belajar disitu bagaimana caranya kita menegur Yang pertama disitu dijelaskan bagaimana kita ngobrol empat mata Ngomong kepada dia, lalu ditegur dia jangan di depan umum Banyak sekali orang menegur temannya atau saudara atau siapa saja Ketika dia berbuat salah, maka dia menegur di depan umum Maka yang terjadi orang itu malu bahkan dia itu tidak berubah malah Karena apa? Karena dia merasa malu dan dia bela diri Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini Kalau ada orang yang bersalah, kalau ada orang yang berbuat dosa Tegur dia empat mata supaya apa? Supaya dia tidak malu Kalau dia tidak malu maka dia akan bisa mengakui Oh iya benar saya bersalah Lalu yang kedua ketika dia misalnya tidak menyadari atau tidak mau mengakui kesalahan itu Panggillah beberapa saksi supaya apa? Pada waktu ada beberapa saksi maka dia akan mengerti Oh iya benar bahwa dia pernah melakukan salah, dia pernah melakukan dosa Supaya dengan demikian dia berubah, dia bertobat Tema daripada kita memenegur itu supaya dia berubah, bukan berdebat Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita Yang pertama menegur dia empat mata Lalu yang kedua ketika dia tidak mengakui kesalahan dan perbuatannya itu Maka bawa saksi Maka saya percaya kebenaran firman ini menguatkan menegurkan kita Bahkan pada waktu kita menegur seseorang, orang itu bisa berubah Biarlah firman ini menguatkan menegurkan saudara Tuhan Yesus memberkati Amen